Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BDPBAP, Jepara, Bapak Supito, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Proceedings Kited 2024, dengan tema, Aquaculture Research and Innovation Commercialization, Opportunities in Building Solutions for the Sustainable Blue Economy, oleh Fakulta Sains dan Teknologi Unisnu Jepara, di Ruang Auditorium Gedung Perpustakaan Unisnu Jepara. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai menyampaikan paparan pengembangan perikanan budidaya bagi generasi Z dan teknologi perikanan budidaya terkini, membagikan pengetahuan serta wawasan tentang strategi dalam pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Potensi pengembangan perikanan, baik tangkap, laut, atau di budidaya itu sangat manfaatnya sangat tinggi dalam hal untuk pemenuhan isi dalam negeri saja sangat tinggi. Apalagi sekarang ada isu, protein dari perikanan itu mengandung kolesterol yang rendah. Artinya kita punya peluang pasar yang cukup tinggi untuk produk-produk perikanan. Yang ketiga, dari data KKP itu hampir 3,7 juta orang itu berkecimpung di dalam perikanan. Dan saat ini kemungkinan akan bertambah besar orang-orang yang akan bekerja di dalam perikanan, baik budidaya, maupun nangkat, terutama di budidaya. Juga menyampaikan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbingkai dalam kebijakan ekonomi biru. Hadir dalam seminar ini dari Dinas Perikanan Jepara, Penyuluh Perikanan, Dosen, Wakil Rektor Tiga, Mahasiswa dari Unisnu, Universitas Brawijaya, Universitas Bung Hatta, Siswa SMA, Praktisi Perikanan, dan Stahholder terkait. Terima kasih telah menonton!